Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku yang baik Semoga rezeki anda selalu mengalir terus panjang tahun Dengan segala rahmat dan berkah darinya Amin Konten kita kali ini akan membahas tentang Cara melihat mahluk halus tanpa mantra Mata batin terbuka dengan mudah Sahabat mohon jangan disalah artikan Mengenai tayangan video dan urayan-urayan di channel ini Sebagai perbuatan musrik, sirik Atau menyakutukan Tuhan dalam bentuk apapun Akan tetapi Mimin hanya menyampaikan kembali beberapa hal tentang kearifan lokal Dari nenekmu yang kita terdahulu Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya Mohon support sahabat semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya Agar update konten terbaru Jika anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan Simak terus urayan video-video Bagi banyak orang Makhluk halus apapun itu jenisnya Merupakan sosok yang menyeramkan dan tidak ingin ditemui Tapi karena wujudnya yang tidak kasat mata Banyak juga orang yang tidak percaya dengan eksistensi dari makhluk yang berasal dari dunia lain tersebut Maka dari itu Selalu saja ada segelintir orang yang penasaran dan ingin melihat langsung sosok makhluk gaib dengan mata telanjang Konon katanya Meskipun manusia dan hantu sebenarnya hidup di dimensi yang berbeda Namun apabila dua dimensi tersebut bergeser Maka manusia akan bisa merasakan kehadiran makhluk halus Bahkan bila anda beruntung ataupun sedang sial Makhluk halus atau hantu akan terlihat dalam pandangan anda Bisa membuka mata batin atau mata ketiga Merupakan hal yang biasanya dilakukan melalui perantara orang yang tahu tentang spiritual Dan kebanyakan orang tersebut menggunakan mantra ataupun jampi-jampi Namun sebenarnya ada cara lain agar bisa membuka mata batin tanpa perantara ataupun bantuan orang lain Dan juga tidak memakai macam-macam mantra Banyak manfaat yang bisa dirasakan jika mata batin pada diri manusia bisa terbuka Dengan terbukanya mata batin kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa Nah sahabat Berikut ini adalah cara melihat makhluk halus tanpa mantra mata batin terbuka dengan mudah Satu, mengoleskan tanah kuburan ke kelopak mata Banyak orang yang mengaku telah membuktikan dan mampu melihat dengan mengusapkan tanah kuburan ke kelopak mata Karena tanah yang ada di kuburan mampu mengundang makhluk halus untuk mendekat dan menampakkan wujud yang menyeramkan Tanah kuburan dipilih sebagai salah satu media melihat hantu karena terletak di kuburan Mau tidak mau aura mistis dan kematian akan menempel di sana Dua, mengerok mata alis sampai habis Bagi seseorang yang ingin melihat seperti apa bentuk duyul atau hantu yang suka mencuri Anda bisa melakukannya dengan cara mengerok habis alis Setelah itu, tidur di depan pintu rumah dan menggunakan keset sebagai alasnya dari tengah malam hingga pagi Jika Anda beruntung, saat malam hari akan ada orang yang akan membangunkan Anda Dan biasanya, hantu yang membangunkan itu adalah duyul Dia menganggap orang yang tidur itu adalah temannya karena tidak memiliki alis Tiga, melihat di antara dua kaki Jika Anda ingin melihat hantu, maka cobalah menengok ke belakang dan melihat di antara dua kaki Anda Banyak orang yang telah membuktikan jika mereka melakukan itu di tempat angker Hantu akan nampak dengan sangat jelas Kebiasaan ini ternyata tidak hanya dilakukan di Indonesia saja Beberapa orang di luar negeri juga telah mempraktekan hal yang sama Empat, bermain jai langkung Jai langkung merupakan sebuah permainan pemanggil roh atau hantu yang asli dari Indonesia Biasanya permainan ini menggunakan boneka Yang nantinya akan disuruh mengatakan nama dan tiwawancarai hal aneh Dalam beberapa situasi jai langkung biasanya akan nampak dalam wujud aslinya Dan orang yang bermain biasanya mampu melihat dengan sangat jelas Lima, tidur dalam keadaan telanjang Jika Anda beruntung, wujud hantu yang kadang mengerikan itu akan nampak dengan jelas Bahkan Anda juga bisa mengamati setiap detil wajah hingga tubuh hantu Selain tidur dengan telanjang Anda juga bisa tidur dengan terbungkus kain kafan Ini yang menyebabkan Anda juga bisa melihat hantu Saat hal itu dilakukan Maka hantu pocong akan datang dan menampakkan diri Karena dia melihat orang yang terbungkus dengan kain kafan itu adalah temannya Enam, menyisir rambut tengah malam Jika Anda ingin melihat hantu Maka sisirlah rambut Anda pada saat tengah malam di depan cermin Saat melakukan hal ini Usahakan mematikan lampu dan menggunakan penerangan berupa lilin Sisirlah rambut dengan perlahan Sembari memperhatikan apa yang ada di dalam cermin Biasanya di dalam cermin akan muncul bayangan Ataupun wujud makhluk halus yang sangat mengerikan Selain itu suara-suara seperti bisikan atau rintihan kesakitan juga sering terdengar Banyak orang telah membuktikan melihat hantu dengan cara ini Meski tidak semuanya berhasil 7. Membuka mata batin Hantu dan manusia memiliki dunia yang berbeda Itulah mengapa untuk mampu melihat mereka Manusia harus menggunakan mata batin Dengan mata batin yang terbuka Manusia akan dengan sangat mudah melihat semua dunia dengan tanpa ada sekat Membuka mata batin bukanlah pekerjaan yang mudah Anda harus melakukan amalan atau ritual tertentu agar perlahan-lahan mata batin Anda bisa terbuka Selain dengan latihan Anda juga harus mampu membuka mata batin dengan bantuan seorang guru spiritual yang berpengalaman Apakah Anda penasaran ingin melihat makhluk halus? Untuk itu mata batin atau mata ketiga Anda harus dibuka dahulu Ya sahabatku yang baik Demikian urayan tentang cara melihat makhluk halus tanpa mantra mata batin terbuka dengan mudah Yang sudah Mimin uraikan Semoga urayan ini bermanfaat dan menambah nilai-nilai kebaikan untuk kita semua Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik subscribe untuk update konten terbaru Agar channel ini lebih berkembang dalam memberikan nilai-nilai manfaat lainnya untuk Anda Jaga kesehatan Anda dan keluarga Salam hormat dari Mimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton